Manajemen Persija Jakarta dikabarkan akan segera meresmikan pemain asing baru. Seperti diketahui, pemain asing Persija Jakarta merupakan rekomendasi dan juga pilihan pelatih kepala macan kemayoran. Saat ini Persija Jakarta baru meresmikan dua pemain asing berkebangsaan Republik Ceko. Dan kabarnya dalam waktu dekat ini, Persija Jakarta akan meresmikan satu pemain asing non-Asia. Seperti diketahui, beredar rumor bahwa Persija akan mendatangkan pemain berkebangsaan Jerman, Hano Behrens. Pemain yang saat ini membela Klub Liga 2 Jerman tersebut, dikabarkan sudah tidak mengikuti latihan bersama tim sebelumnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum Jakmania, di mana Ketua Umum Jakmania mengungkapkan, bahwa pemain asing non-Asia Persija dalam waktu dekat ini akan segera terbang ke Jakarta. Nampaknya pemain yang dimaksud oleh Ketua Umum Jakmania tersebut adalah, Hano Behrens. Pemain berposisikan sebagai gelandang serang ini, nampaknya merupakan pemain pilihan Thomas Doll. Karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, dia juga satu negara dengannya. Sehingga hal ini akan memudahkan komunikasi di dalam menyusun skema permainan Persija. Pelatih Persija Jakarta sangat selektif dalam memilih pemain asing. Sehingga dia benar-benar sangat serius untuk mencari pemain asing berkualitas. Jika dilihat dari statistiknya, Hano Behrens merupakan pemain yang sangat berpengalaman dan juga memiliki skill di atas rata-rata. Banyak media Jerman yang memberitakan, bahwa Hano Behrens telah mencapai kesepakatan dengan Persija, dan akan dikontrak selama 3 tahun ke depan. Walau sudah berusia 32 tahun, namun sang pemain masih sangat produktif, dan juga memiliki fisik yang luar biasa. Sehingga Coach Thomas Doll yakin, Hano Behrens mampu membawa dampak positif bagi Persija Jakarta. Semoga dalam waktu dekat ini, manajemen Persija Jakarta akan segera meresmikan pemain asing baru.